KOPI LEBIH DARI SEKADAR MINUMAN Ada batas tipis antara sekadar menikmati dan jatuh dalam jerat kecanduan. Seiring waktu, kopi yang awalnya menyegarkan bisa berubah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Apakah Anda salah satu dari mereka yang tak bisa hidup tanpa kopi? Yuk, kita lihat delapan ciri yang mungkin menandakan bahwa kecintaan Anda pada kopi sudah berkembang menjadi kecanduan. Yang pertama tidak bisa memulai hari tanpa kopi. Bagi pecinta kopi, minuman ini seringkali menjadi semacam ritual pagi yang tak terpisahkan. Tetapi, bagi mereka yang kecanduan, kopi lebih dari sekadar kebiasaan pagi. Itu menjadi semacam bahan bakar yang mutlak diperlukan untuk menjalani aktivitas harian. Ketika seseorang merasa benar-benar tidak dapat berfungsi sebelum mendapatkan kafein dari kopi, itu bisa menandakan kecanduan. Rasa lesu, lamban, dan sulit berkonsentrasi seringkali muncul di pagi hari jika kopi belum dikonsumsi. Bagi yang kecanduan, secangkir kopi di pagi hari tidak hanya untuk memuaskan selera, tetapi dianggap sebagai penentu produktivitas. Tanpa kopi, mereka mungkin merasa tidak berenergi atau tidak dapat berpikir jernih. Kondisi ini bahkan bisa mempengaruhi suasana hati, membuat seseorang menjadi mudah marah atau murung sampai mereka mendapatkan dosis kopi. Ini menandakan ketergantungan yang lebih dari sekadar menikmati rasa kopi. Yang kedua meningkatkan jumlah kopi setiap hari. Kafein bekerja sebagai stimulan yang membantu meningkatkan kewaspadaan dan energi. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh mulai membangun toleransi terhadap kafein. Artinya, jumlah kopi yang dulu cukup untuk memberikan efek segar, kini tidak lagi menghasilkan dampak yang sama. Sebagai respons, orang yang kecanduan kopi akan cenderung meningkatkan asupan harian mereka, dari satu cangkir menjadi dua, tiga, atau bahkan lebih. Kondisi ini dinamakan toleransi kafein, di mana tubuh menjadi kurang sensitif terhadap jumlah kafein yang biasanya dikonsumsi. Akibatnya, untuk mendapatkan tingkat energi atau konsentrasi yang diharapkan, mereka harus mengonsumsi lebih banyak kopi. Ini bisa menjadi lingkaran setan karena kebutuhan kafein terus meningkat, tetapi efek yang dirasakan justru semakin sedikit. Pada titik tertentu, peningkatan konsumsi ini bisa berdampak negatif pada kesehatan, seperti menyebabkan gangguan tidur atau jantung berdebar. Yang ketiga, mengalami sakit kepala jika tidak minum kopi. Sakit kepala adalah salah satu gejala fisik paling umum dari penarikan kafein atau cafeine withdrawal. Orang yang terbiasa mengonsumsi kopi secara rutin akan merasakan efek ini ketika mereka tiba-tiba tidak minum kopi dalam jangka waktu yang biasanya. Misalnya, jika Anda biasa minum kopi setiap pagi dan tiba-tiba melewatkannya, dalam beberapa jam Anda mungkin merasakan sakit kepala yang tajam atau tumpul, seperti tekanan di kepala. Gejala sakit kepala ini terjadi karena kafein memengaruhi aliran darah di otak. Saat kafein dikonsumsi secara teratur, pembuluh darah di otak akan terbiasa dengan efeknya. Ketika asupan kafein dihentikan atau dikurangi secara mendadak, pembuluh darah yang sebelumnya menyempit akan melebar kembali, sehingga meningkatkan aliran darah yang dapat memicu sakit kepala. Ini adalah tanda jelas bahwa tubuh sudah terbiasa bergantung pada kafein dan bereaksi negatif ketika tidak mendapatkannya. Selain sakit kepala, gejala penarikan kafein lainnya bisa termasuk kelelahan, suasana hati yang buruk, dan kurangnya konsentrasi. Jika Anda mengalami hal-hal ini secara konsisten ketika tidak minum kopi, itu bisa menjadi indikator kuat bahwa Anda sudah kecanduan. Yang keempat merasa gelisah atau cemas tanpa kopi. Kafein adalah stimulan yang bekerja dengan memblokir adenosin, zat kimia di otak yang membuat Anda merasa lelah, sehingga memberi efek waspada dan energi. Namun, bagi orang yang kecanduan kopi, tidak mendapatkan asupan kafein bisa menyebabkan efek sebaliknya. Rasa gelisah, cemas, atau bahkan mudah marah. Ini adalah reaksi tubuh yang sudah terbiasa mendapatkan rangsangan dari kafein dan tiba-tiba kekurangan zat tersebut. Rasa gelisah ini seringkali muncul dalam bentuk ketidakmampuan untuk tetap tenang atau fokus tanpa kopi. Orang mungkin merasa cemas tanpa alasan jelas, sulit berkonsentrasi, atau mengalami gangguan suasana hati. Ini karena kafein, selain memberi efek stimulan, juga memengaruhi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ketika tubuh tidak mendapatkan kafein yang diharapkan, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang mengarah pada perasaan tidak nyaman secara emosional. Bagi beberapa orang, efek ini bahkan dapat melibatkan perasaan panik ringan atau detak jantung yang lebih cepat, karena tubuh mereka sangat bergantung pada kafein untuk mempertahankan kewaspadaan dan energi. Jika Anda merasa cemas, gelisah, atau tidak nyaman ketika tidak minum kopi, ini bisa menjadi tanda kuat bahwa Anda mulai kecanduan. Yang kelima menjadikan kopi sebagai solusi untuk kelelahan. Ketika rasa lelah melanda, reaksi pertama banyak orang mungkin adalah mencari secangkir kopi. Bagi sebagian orang, kopi dianggap sebagai penyelamat untuk mengembalikan energi yang hilang. Namun, jika setiap kali merasa lelah Anda langsung beralih ke kopi tanpa memikirkan penyebab kelelahan yang sebenarnya, ini bisa menjadi tanda kecanduan. Kopi dapat memberikan dorongan energi sementara karena kafein menstimulasi sistem saraf pusat. Efek ini, meskipun terasa instan, hanya bersifat sementara dan bisa mengakibatkan kelelahan yang lebih parah begitu efek kafein menghilang. Ini dikenal sebagai crash kafein, di mana tubuh terasa lebih lelah setelah lonjakan energi dari kafein berakhir. Jika Anda terus-menerus menggunakan kopi untuk melawan rasa lelah, Anda mungkin telah menggantikan kebutuhan alami tubuh akan istirahat dan tidur dengan kafein. Konsumsi kopi berlebihan untuk melawan kelelahan juga dapat menjadi lingkaran setan yang memperburuk kesehatan. Tubuh yang kelelahan sebenarnya membutuhkan istirahat. Namun alih-alih istirahat yang cukup, orang yang kecanduan kopi akan terus menambah dosis kafein. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan masalah seperti kelelahan kronis, gangguan tidur, dan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Yang keenam sulit berkonsentrasi tanpa kopi. Bagi mereka yang kecanduan kopi, fokus dan konsentrasi seringkali sangat bergantung pada asupan kafein. Ketika tubuh terbiasa dengan kafein sebagai pendorong untuk meningkatkan fokus, sulit bagi otak untuk berfungsi dengan baik tanpa kopi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memulai tugas, sulit berkonsentrasi, atau bahkan merasa sangat lamban secara mental tanpa asupan kopi. Kafein bekerja dengan cara memblokir efek adenosin, senyawa kimia yang bertanggung jawab untuk membuat Anda merasa lelah. Ini juga meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin, yang membuat otak lebih waspada. Namun, ketergantungan ini menyebabkan otak menjadi malas untuk berfungsi tanpa kafein. Orang yang kecanduan kopi sering melaporkan mengalami kabus otak atau sulit berpikir jernih jika belum minum kopi. Ketergantungan pada kafein untuk berkonsentrasi bisa berdampak buruk dalam situasi di mana kopi tidak tersedia. Orang mungkin merasa kurang produktif, mudah teralihkan, atau bahkan frustrasi ketika harus menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan kopi. Ini juga mengindikasikan bahwa tubuh telah menjadi sangat bergantung pada kopi untuk mempertahankan fungsi kognitif yang optimal. Yang ketujuh tidak peduli terhadap efek negatif kafein. Orang yang kecanduan kopi seringkali mengabaikan efek negatif kafein yang sudah mereka alami. Padahal, konsumsi kopi berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan pencernaan, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan gangguan tidur. Namun, bagi yang sudah kecanduan, keinginan untuk terus mendapatkan efek dari kafein seringkali mengalahkan kekhawatiran tentang dampak negatif tersebut. Misalnya, jika Anda terus mengalami gangguan pencernaan setelah minum kopi namun tetap mengabaikannya karena merasa tidak bisa berhenti, ini bisa menjadi tanda kecanduan. Atau mungkin Anda mengalami insomnia atau sulit tidur karena minum kopi di sore atau malam hari, tetapi tetap melakukannya dengan alasan bahwa kopi membantu Anda tetap produktif. Orang yang kecanduan kopi cenderung fokus pada manfaat jangka pendek, seperti meningkatkan energi, dan mengabaikan risiko jangka panjang bagi kesehatan. Selain itu, beberapa orang juga merasa bahwa tanpa kopi mereka tidak dapat menjalani hari dengan baik, sehingga risiko kesehatan menjadi harga yang harus dibayar. Jika Anda tahu efek buruk kopi terhadap tubuh Anda tetapi merasa tidak bisa berhenti atau mengurangi konsumsi, ini adalah tanda serius kecanduan yang perlu diwaspadai. Yang kedelapan mengalami gangguan tidur Salah satu efek samping paling umum dari kecanduan kopi adalah gangguan tidur. Kafein adalah stimulan yang dapat bertahan dalam tubuh selama beberapa jam, dan konsumsi kopi pada sore atau malam hari bisa mengganggu siklus tidur alami. Jika Anda sering mengalami kesulitan tidur, terbangun di tengah malam, atau merasa kurang nyenyak setelah minum kopi, ini adalah tanda bahwa tubuh Anda bereaksi terhadap asupan kafein yang berlebihan. Bagi banyak orang, kopi di pagi hari mungkin tidak menyebabkan masalah tidur, tetapi mereka yang kecanduan kopi seringkali mengonsumsi kopi sepanjang hari, termasuk pada jam-jam yang lebih dekat dengan waktu tidur. Hal ini dapat menyebabkan insomnia, yaitu kondisi di mana seseorang sulit tertidur atau sulit tidur dengan nyenyak. Bahkan jika Anda tidak merasa terjaga sepenuhnya setelah minum kopi di malam hari, kualitas tidur Anda bisa terganggu karena kafein menghambat tubuh untuk mencapai tidur dalam fase dalam yang diperlukan untuk pemulihan optimal. Jika gangguan tidur ini terjadi secara konsisten, dampaknya bisa jauh lebih serius. Kualitas tidur yang buruk berpengaruh langsung pada kesehatan fisik dan mental, termasuk penurunan fungsi kognitif, kelelahan kronis, serta peningkatan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jika Anda mendapati diri terus-menerus kesulitan tidur namun tidak bisa mengurangi konsumsi kopi, ini adalah salah satu tanda kecanduan yang perlu diatasi sebelum berdampak lebih jauh. Kopi memang memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kewaspadaan hingga memberikan energi tambahan. Namun, seperti halnya kebiasaan lainnya, konsumsi kopi yang berlebihan bisa berubah menjadi kecanduan yang mengganggu keseimbangan hidup. Mengenali tanda-tanda kecanduan kopi seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah langkah awal untuk menjaga konsumsi kopi tetap sehat dan terkendali. Jika Anda mulai merasa bahwa kopi lebih dari sekadar pilihan nikmat di pagi hari dan sudah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan untuk berfungsi, mungkin saatnya mengevaluasi kembali hubungan Anda dengan minuman ini. Mengurangi ketergantungan pada kopi bisa membantu Anda mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan tidur yang lebih nyenyak, keseimbangan energi alami, dan fokus yang tetap terjaga tanpa ketergantungan pada kafein. Kunci utamanya adalah moderasi. Nikmati kopi dengan bijak, dan biarkan minuman ini tetap menjadi teman yang menyenangkan, bukan suatu ketergantungan yang mengendalikan hidup Anda. Terima kasih telah menonton!